Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkel Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Final Piala FA, Guedogan 2 gol, Man City bekuk MU21, Manchester City mengalahkan Manchester United di final Piala FA 2022 per 2023 dengan score 21. Seluruh gol citizens diborong sang Kapten Ilkay Guedogan, pertama di menit ke-1, kemudian MU membalas kedudukan di menit 30 melalui Fernandes. Guedogan mencetak gol kemenangan di menit 51. Torino vs Inter Milan, Merazuri tutup musim dengan 3 poin. Inter Milan menutup musim dengan kemenangan 1-0 di kandang Torino. Gol dicetak Marcelo Brozovic, 3 poin cukup mengantarkan Inter finish 3 besar di klasemen seri A 2022 per 2023, selisih 5 poin dari AC Milan di posisi ke-4. Merazuri sementara menggeser Lazio dari urutan ke-2 dengan 72 poin dari 38 laga, unggul 1 poin. PSG vs Clermont, Les Parisians tutup musim dengan kekalahan. Paris Saint-Germain menutup Ligue 1 2022 per 2023 dengan kekalahan. Menjamu Clermont, PSG yang sempat unggul 2 gol lebih dulu akhirnya kalah 2-3. PSG unggul lebih dulu di menit 16 melalui Ramos. Dan digandandakan melalui penalti Mbappe di menit 19. Clermont membalas melalui Gastine di menit 24. Dan dantun juri time babak pertama melalui Zepane. Dan Clermont akhirnya unggul di menit 63 oleh TIE. Dengan hasil ini, PSG yang sudah memastikan gelar Ligue 1 menutup musim dengan 85 poin dari 38 laga. Clermont menempati peringkat ke-8 dengan 59 poin. Manchester City menuju treble winner, 2 down, 1 to goal. Manchester City sukses menjuarai Piala FA 2022 per 2023. Citizens tinggal selangkah lagi menuju predikat treble winner. Pada laga final Piala FA 2022 per 2023 di Wembley, Sabtu malam week, City menghadapi Manchester United dengan skor 21. Ini adalah trofi ke-7 City di ajang sepak bola tertua dunia tersebut, atau yang pertama sejak 2019. City pun melengkapi torehan double winner di kompetisi domestik setelah Premier League. Pusai menyegel dua trofi besar di dalam negeri, City kini mengincar hadiah utama mereka musim ini, yakni Liga Champions. City akan bertemu Inter Milan di Istanbul, Sabtu, tanggal 10 Juni tahun 2023, pekan depan atau Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023, ini hari with. City berpeluang besar merebut treble sekaligus menyamai rekor Manchester United saat melakukannya di musim 1998 per 1999. City sebelumnya sempat melaju ke final Liga Champions, tapi kalah dari Chelsea pada 2021. PSG, Merci Messi, sukses selalu. Paris Saint-Germain menunungkan secara resmi kepergian Lionel Messi musim panas ini. Klub mendoakan kesukesan untuk pemain Argentina tersebut. Setelah dua tahun di PSG, kebersamaan Leo Messi dan Paris Saint-Germain akan berakhir seiring kuntasnya musim 2022 per 2023, hujar pernyataan resmi PSG. Sempat kesulitan di musim pertamanya karena cuma bikin 11 gol dan 15 asis, Messi tancap gas musim ini dengan 21 gol dan 20 asis dari 40 laga. Selama dua musim di PSG, Messi mendapat dua trofi Ligue 1 dan piala Super Prancis. Messi akan melakoni laga terakhirnya di PSG saat menghadapi Clermont Vaud, Minggu, tanggal 4 Juni tahun 2023, di Nihariwi. Klub dengan sepenuh mendoakan yang terbaik untuk Leo dan semoga lebih sukses di sisa karirnya. AC Milan tidak memperpanjang kontrak selatan Ibrahimovic AC Milan tidak memperpanjang kontrak selatan Ibrahimovic. Rossoneri bakal memberi penghormatan buat Ibra Kadabra pada Giornata terakhir Liga Italia 2022 per 2023. Kontrak Ibrahimovic di Milan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2023. Pemain 41 tahun itu sebelumnya bergabung pada 2020 dan berhasil mempersembahkan Scudetto ke San Siro. Kondisi kesehatan Ibrahimovic yang pada akhirnya membuat Milan tak memperpanjang kontraknya. Ibra Kadabra akan berpisah dengan para penggemar di San Siro usai laga Milan PSG Ferrona. AC Milan akan mengadakan perpisahan kepada Zlatan Ibrahimovic dengan upacara singkat yang melibatkan seluruh penonton, kata juru bicara klub yang tidak disebutkan namanya, dilansir dari Reuters. AC Milan ingin mengucapkan terima kasih kepada Zlatan untuk musim-musim hebat yang kami lalui bersama. Milan mulai mencari pengganti Ibrahimovic untuk musim depan. Salah satu yang menjadi incaran yakni striker Bolokna, Marco Arnoldovic. Zlatan Ibrahimovic berkarir di AC Milan dalam dua periode pada tahun 2010-2012 dan tahun 2020-2023. Dia mengoleksi 93 gol dan 35 asis dari 163 pertandingan di semua kompetisi. Terima kasih sudah menonton Ankel Glock. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar enggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya,